Intro Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Indonesia Siang Pemirsa bocah penderita hiperaktif yang diikat orang tuanya Akhirnya dikunjungi oleh dinas sosial Namun karena tidak ada tim medis orang tua korban belum mau melepas sang bocah dari ikatan Usai mendapat laporan dinas sosial Kabupaten Ponorogo Akhirnya mendatangi rumah Iwe bocah malang yang diikat orang tuanya Kedatangan dinas sosial bukan untuk membawa Iwe Melainkan hanya melakukan pemeriksaan dan wawancara dengan keluarga Padahal keadaan Iwe sudah sangat memprihatinkan Ikatan yang melilit di kakinya seolah merenggut kebebasannya dalam bermain Harapan anaknya bisa diobati pun kandas Karena rombongan yang datang tidak diikuti tim medis Langkah yang dianjurkan oleh dia seperti apa rekomendasinya itu nanti yang akan kita lakukan Misalnya dia harus dibawa terapi di Surabaya atau di mana Itu nanti rekomendasi dia yang akan kita lakukan untuk langkah-langkah selanjutnya Orang tua Iwe masih berharap anaknya bisa sembuh dan tumbuh normal Seperti bocah lainnya Tiga tahun diikat oleh orang tuanya Bocah yang diduga hiperaktif ini hanya bisa pasrah Kaki kanannya diikat dengan tali yang dikaitkan dengan tiang rumah Sehari-hari bocah ini hanya duduk di teras rumahnya dan tak bisa kemana-mana Keterbatasan keluarga Iwe yang kesulitan dalam berobat Serta tidak tersentuh oleh medis Diharapkan mampu membuat pihak terkait khususnya pemerintah setempat cepat tanggap Dalam memberikan solusi untuk kesehatannya Ahmad Subeki, MNC Media, Ponerogo, Jawa Timur